Inilah rekaman CCTV saat komplotan pembobol minimarket melakukan kejahatan di Teluk Naga, Kota Tanggerang. Pelaku yang berjumlah tujuh orang saling berbagi peran. Mereka masuk ke dalam minimarket dengan merusak rolling door. Beberapa barang yang menjadi sasaran yakni rokok dan minyak goreng. Berbeka rekaman CCTV ini, polisi akhirnya bisa mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Beberapa pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Berdasarkan hasil pemeriksaan, komplotan ini sudah melakukan kejahatan serupa di 12 lokasi dalam 4 bulan terakhir. Mereka selalu melakukan kejahatan saat ini hari. Selain menangkap tujuh pelaku, polisi juga menyita dua unit motor yang berukuran besar, alat pencongkel dan juga ratusan bungkus rokok dan minyak goreng kemasan yang merupakan hasil kejahatan. Seorang dari salah seorang karyawan, karyawan Matamar, yang pada saat dia datang pagi untuk membuka lokonya, didapati bahwa rolling door dari lokonya tersebut sudah terbuka. Dan pada saat masuk, barang-barangnya sudah berantakan dan ada sebagian yang hilang. Akibat perbuatannya, pelaku akan dicerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman tujuh tahun penjara. Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang.